Saya itu, Bang, ikuti organisasi kan, jadi SDM SMP kelas 1. SMP 5 nih, saya ketemu sama pengurusnya, saya bilang saya ingin jadi pengurus, ikut pengurus OSIS gitu. Oh, kelas 1? Kelas 1, terus dia bilang, ya kalau kelas 1 tuh masih anggota dulu gitu, di pengurusan, ya siap-siap aja kan kita disuruh anggota. Jadi, saya dikasih tugas jadi anggota Seksi Pengabdian Masyarakat. Pengabdian Masyarakat. Itu dari sisi struktur OSIS gak keren sama sekali. Karena yang keren itu kan Ketua OSIS, kemudian Kepala Ketua Bidang, Sekretaris, Bendahara, itu kan yang kelihatan tuh di depan. Kita ini kan, apa sih? Terus saya jadi 3, nah kami bertiga tuh kelas 1 tuh. Bertiga itu? Dengan 2 orang teman yang lain, oke. Yang menjadi anggota itu. Kalau gak salah sih, ya 3, 3 apa 5 ya, 3. Cuman kalau tugas kita selalu bertiga. Tau kan, ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya apa kan? Apa itu? Tugasnya itu, ngumpulin uang duka. Uang duka? Uang duka. Oke. Kalau ada yang meninggal. Sekolah kita itu, SMP 5, Jogja, itu satu angkatan 10 kelas. Jadi kalau tiga angkatan tuh 30 kelas. Kali siswanya ada yang 48, ada yang 44 per kelas. Jadi bayangkan, serbih dari 1.300 orang siswa, barangkali lebih dari 150 guru semuanya. Kemudian, kita itu sering setiap, ya seminggu sekali pasti adalah keluarga yang meninggal. Iya. Siapa meninggal, kakeknya meninggal, neneknya meninggal, pasti ada begitu. Nah, terus kita selalu ngumpulin. Nah, saya sama 2 orang teman, dia tidak bertugas kan. Keliling ke kelas-kelas. Mengumpulkan, satu memberitahu pengumumannya, yang satu, jadi pinjaman ya. Iya, boleh. Jadi saya akan pegang kelas gini, ada nama yang meninggalnya, terus saya maju, saya bilang, pengumuman, meninggal di dunia, ini, ini, ini. Kemudian nanti 2 orang, kanan, kiri, masuk di lorong kelas, bahwa, kalau kita bilang, dulu besek, besek itu box dari bambu. Iya. Bukan dari bambu, dari anyaman. Untuk kumpulin uangnya. Untuk kumpulin uangnya. Terus terkumpul semuanya, setelah terkumpul kita datang ke rumah duka, menghantarkan uang duka itu. Itu yang saya kerjakan. Tapi apa yang terjadi? Iya. Setiap kali saya, kami bertiga masuk itu, tugas, itu begitu masuk kelas, kita intip dulu, nih, gurunya siapa nih, gitu. Kadang-kadang gurunya galak, benar. Oke. Gurunya galak itu, dorong-dorongan kita. Siapa nih yang mengetok, nih. Karena begitu mengetok, dia kan, kamu lagi, gak masuk kelas ya. Ya, pasti masuk kelas lah. Oh, jelas-jelas ada yang meninggal. Jadi, itu kita kerjakan. Terus-berus. Bahkan kalau masuk ke kelas tiga, nih, kan. Saya baru masuk. Kelas satu, kan. Ya, kelas satu. Masuk kelas tiga, baru masuk. Belum ngomong, sekelas udah bilang, telah meninggal di rumah. Jadi, wajah kami itu wajah kematian. Jadi, kalau tiga orang ini datang, pasti berita duga. Gak mungkin berita suka. Gak mungkin suka cita, pasti duga cita. Sampai kita ini tenar, tuh, di semua angkatan, sebagai tiga orang yang selalu ngumumin berita. Kematian, duka. Tapi apa yang terjadi? Ini bicara pengalaman, nih. Ini hikmah kemudian. Iya, iya. Apa yang terjadi? Kami kalau ada pengumuman begitu, ketinggalan bisa sepertiga, bahkan setengah hari kelas, hari sekolah. Ketinggalan ini ketinggalan pelajaran. Kita ketinggalan pelajaran, bertiga ini. Yang lain ikut pelajaran, kami ketinggalan. Ketinggalan catatan, ketinggalan bacaan. Yang kedua, kami kemudian harus pergi mendatangi yang meninggal. Keluarga yang meninggal. Jadi bayangin anak kelas 1 SMP. Menyampaikan atas nama keluarga besar SMP 5. Kami mengucapkan bela sungkawa. Di awal itu kikuk. Iya, iya. Kebayang. Kikuk setengah mati. Gimana anak-anaknya? Itu didantiknya guru? Enggak lah. Kita bertiga, berangkat ke sana. Iya, iya. Terus, jadi belajar komunikasi, belajar nyampein tuh. Terus di depan kelas juga gitu. Di awalnya kan kira-kira bergetar begini. Iya, iya. Pasti. Ngumumin itu. Lama-lama udah relax. Lihat sepintas ngomong, lihat sepintas ngomong. Nah, apa yang terjadi kan? Di antara seluruh anak di sekolah itu, kami bertiga ini paling berpengalaman mengijar ketinggalan pelajaran. Paling berpengalaman. Rutin ketinggalan pelajaran. Dan itu artinya pengalaman, saya pinjam catatan. Ini kan apa sih? Menjangkau orang komunikasi, minta dibantu. Kan mereka juga tahu, kita ini bukan mau bolos gitu. Kita ini jelas. Kita ini di antara 1300 orang itu, paling berpengalaman public speaking. Bukan isi pidatonya. Ngedepin kelas yang dibuat-ibu ini. Jadi masuk ke kelas, orang pada ketawa. Ini berita juga. Bayangin anak-anak SMP. Kelas satu lagi. Yang dihadepin kelas dua, kelas tiga juga. Terus dari sisi struktur, kami di paling bawah. Bukan yang keren-keren. Tapi dari sisi pengalaman, paling banyak pengalamannya di antara semua. Jadi saya sering bilang, teman-teman itu. Anak-anak yang sekarang di pada sekolah. Pokoknya assignment apapun ambil. Assignment apapun kerjakan. Kita nggak pernah tahu. Manfaatnya di kemudian hari. Bagaimana itu membentuk di kemudian hari. Bagaimana itu menjadi bekal. Nah, saya sering dapat pekajaran kecil-kecil begini. Yang kemudian menjadi bekal di kemudian hari. Walaupun sayangnya sih, relax. Ketika menjalani itu juga bukan apa yang saya sedang bersiap apa. Kita kan lagi jalanin aja sebagai anak biasa. Itu kira-kira keseharian dulu. Dengan relax tetapnya di jalaninnya. Nah, ini menarik sekali Pak Anies. Karena baru saya dengar ini. Saya tonton juga podcastnya Pak Anies dengan yang lain-lain. Ini beberapa yang saya dengar dengan keadaan.